selesai untuk dilur, ketemu ke rakunya oke lor, kali ini kita akan merakit shape B atau body shape ini kepunyaan dilur kita, saudara Bambang nanti seperti apa modelnya kita akan review dari perakitan pertama hingga akhir lor ya awal-awal kita pasang pertama kali nanti kita pasang standart tengahnya dulu setelah itu udah layanan seperti post-step juga, ini sudah full chrome semua nanti kita berani mas ini seperti jognya, ini pesannya di ngajuk ya, seperti ini benangnya hijau lisnya juga hijau jadi ini motornya nanti full manis, full apa ya namanya full anodes dan kita akan merakitnya satu persatu step by step jadi jangan kemana-mana belum subscribe, subscribe dulu biar kaya tambah semangat oke, nanti kita akan bersama-sama merakit rangkanya mas Bambang ini oke oke, kita lihat dulu ini spare partnya apa aja yang ada di dalam situ pertama-tama ini yang kelihatan dulu ini kan pakai jognya ini jognya CB125 SE terus tangkanya Sultan Pak tuh mantap kita taruh disini ya ini tempatnya ya ala kadernya dulu background Doraemon gak apa-apa ditemani oleh saudara Ulil Waloyo baru bangun dia loh ini yang bantu-bantu kerja disini ini dia nya juga orangnya super telaten bakal dari jadi tukang custom lor nah ini post-tapnya post-tapnya K15 nanti kita sanding-sandingkan seperti ini semua tuh saya lakinya ukuran 9 185 dan 160 kita buka ya loh kita buka unboxing apa aja yang ada di dalam kotak ini tuh cuma ada tuh sparkboardnya udah full chrome kita taruh disini ntar loh ini soalnya sambil pegang HP terus nih ada handle ya ini handle kanan rcb tuh yang radial model radial kita buka saja langsung buka saja tuh mantap tuh radial ya rcb tapi ini polosan tuh mantap kita singkirkan dulu itu wadahnya dan ini tabungnya tabungnya seperti ini setelahnya yang kiri ini pakainya juga rcb ini bagian couplingnya kita pakai rcb tuh terus apalagi lah ini ini standar tengahnya ini customan buatan saya ya mantap ini saya custom sendiri jadi ini adalah standar jupiter yang saya custom sendiri terus ada apalagi coolernya aduh masih amburadul nih coolernya ini dan juga nanti ini coolernya pakai apa ya lupa ya yang keren-keren ini coolernya setelah itu apalagi banyak wah ini yang gas spontannya gas spontannya juga ijo-ijo asurbis ya ini yang model terbaru gas spontan asurbis anode hijau kita taruh sini entah nanti tempatnya muat apa enggak nanti kita kasih tempat saja tuh mantap nanti ini keren motornya kelas kontes lor ini bracketnya khusus ya ini ini buatan febru tapi sudah ditata ulang lagi terus digroom lagi tuh ada lagi apa nih kita cek cek dulu perbautan baut-baut nanti beberapa ada yang tidak dipakai sudah diganti dan ini shock breakernya shock breakernya aduh kok kotor ini shock breakernya kayak apa terus pairnya dicet hijau seperti ini jadi serasi sama lainnya tuh yoo ini ukuran 32 ya ukuran 32 jadikan mantap nanti semuanya hijau 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 ada berapanya chrome semua rangkanya pakai idem ini sudah saya ulang lagi kemarin sudah tambah serit biar mantap lagi lanjut dan ini disini itu banyak yang hijau 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 biar seger jauh bedah ini karetnya karet arm juga pakai hijau 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 begini itu kurang sama tapi gak apa-apa yang penting hijau hijau tuh lihat ini anodesanya semua seperti bracket kaliper ini sudah di anodes hijau mantap nih terus ini kok belum ya ini pakai apa ini bracket nya nanti m1 speed nanti harusnya ini dianodes kenapa gak dianodes tuh ini bracket speedo sudah anodesan banyak lagi ada ini apa ini stabilizer di shock ini apa ini yang kerannya keran bensin ini katanya gak bisa ini dianodes karena ini cor ya ini corong nya buat karburator ini 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 punya speedo dan masih banyak lagi kecil-kecil wah ini seperti cover apa radiator ini tuh terus ada CNC buat dudukan lampu depan semua di anodes yang kecil-kecil aja di anodes jangan banyak-banyak nanti kalau iju semua takutnya ada sapi lewat dimakan ilur bahaya seperti permen ya ini permen fog ini covernya stop lamp belakangnya juga kita kumpulkan disini semua ini untuk kopling nya yang nempel di mesin mantap ini apa ya tuh ini yang yang bajoknya buat sepak bornya ini juga manis hanya semua di anodes dan banyak lagi nih tuh kecil-kecil aja yang anodesan ini aja icu-icunya gak begitu banyak ini saja tapi sudah ganteng ya nanti icu-icunya lumayan nih nanti telah itu kita lihat chrome nya chrome nya disini apa ini chrome nya tuh ini adalah dudukan wadah haki ini buatan saya ini keren nanti ditaruh sama super slim wadah haki ini buatan saya sendiri ini pakai besi tebal 2 mili itu mantap kalau balikannya kan ini gak dipoles jadi warnanya seperti ini gak apa-apa nanti bersih gak kayak yang yang utama sini apalagi kita lihat masih banyak barang ini bangkon stop lam nya nanti diganti setidak busuk diganti yang yang bersih terus apa ini bagel nya bagel nya pakai B1 1B stainless ya lagi ini pedal rem nya pedal rem nya pakai VR ya VR cross terus ininya saya buatin sendiri ini custom krom ya ini saya buatin sendiri mantap taruh sini apalagi ini T nya T atas ninja ini ninja rr sudah krom mantap terus ada lagi T bawahnya T bawahnya ninja rr tuh sudah full krom mantap mantap kita taruh sini dulu ada lagi ini buat dudukan coolernya nanti dudukan cooler sama stabilisernya ini saya yang buat ini custom ini besi tebal yang ini bagian sini tebal tebal ada yang 2 mili ada yang 3 mili mantap glowing wing semua lanjut ini ada tutup apa ini tutup trombol ya krom trombol yang belakang itu trombol CRF apalagi ini tutup rantai yang cover rantai lanjut aduh apalagi ini apa sudah habis sudah habis habis kita lihat ini batok lampunya ini batok lampunya pakai bilet nanti batok lampunya tuh batok lampunya pakai CB 125 dan dalemannya diisi bilet 3 in AS ya mantap nanti kita rakit satu persatu semuanya ini belum yang sok nyasok memang wajan dulu oke sok dirinya ini part nomornya nanti diganti lah sudah busuk ini masuk banyak lagi dan stop lamp bracket nya untuk kiringan ini yang belum dikirim kesini sama onornya seperti babat kecil kecil belum dikirim tinggal apa aja di as as dan ini ini stangnya GRS sudah chrome ya ini as 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 barat -barat nya ini ini buat stainless ini kita taruh sini dulu as as nya supionnya diganti ndak ini enggak taulah nanti kayaknya ndak kalipernya kaliper pakai kaliper foto kicau yang kacamata lu itu asoknya ini sudah ada dari Chrome udah bagus mantap kirinya juga diganti di bagian kiri ini ini udah kotor nanti dicuci bersihnya udah lama ini kromnya udah selesai ini apa tinggal apa ini tinggal buat dua doang dan oke seperti ini perpatnya nanti kita pasang semua kita aplikasikan ke rangkaiannya Oke Oke kita mulai pemasangan standar ini pemasangannya agak lipat ya ini kita balikan dulu sebelah itu kita bautin bagian ini ya pasang dulu ini ini mungkin durasinya agak panjang nggak apa-apa ya Ya kalau bosen ya terserah kalian lah kita pasang bagiannya yang disini kita pasang masanya sih agak sedikit ribet tanda tengah sudah terpasang plus pakai apa ini per2 ya tuh mantap kita oke lor sudah terpasang soknya sama T nya yang bagian atas nanti saja dulu di perwujudannya seperti ini dulu selanjutnya mau pasang apa ini selanjutnya kita seharusnya pasang langsung banjo ban nya yang depan ini kita pasang ini enggak mudah ini soalnya kita lagi nanti masih pnp-in bosing bosingnya ini bosingnya bos ruda ini bosingnya stainless ya lor ya terbuat dari stainless jadi aman ya kuat daripada aluminium lebih baik pakai stainless seperti ini lebih kuat dan enggak bisa karat jadi awet ya kita pasang banyak depan ini ini harusnya berdua ini jatuh kalau kita pasang roda depannya dulu roda-roda gila nih kalau piringannya belakang sambil nunggu baru onrenya datang kita pasang-pasangnya kiranya bisa kita pasang dulu ini buat biar berdiri ya ini rangkanya dipasang lain-lain kan harusnya ini dipasang dulu enggak bisa ya nanti bosingnya dipasang sekalian Oke sudah di penpain sama masuk tadi ngantong ini memang seperti ini itu meskipun stainless barang mahal belum tentu pnp harus dipenuhi juga ada yang pnp tapi ada juga yang belum nanti sudah pasti kita coba yang besar nih yang bagian ini kita coba sekali yang tuh ini kayaknya masih 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 ini juga pnp lagi nih apa-apa nih ini belum pas nih juga soalnya rodanya anda tetap di tengah ya coba kita lihat nggak ada yang pnp itu mitos gunanya saya disini tuh itu tuh lihat kita lihat ini kurang tengah ya antara sini sama ini tuh masih lebih lebaran sini jadi ini yang di pnp yang bawah ini jadi ininya nanti ngikut ya teman-teman oke lah kita pnp dulu kita pasang oke band depan sudah ready nung pnp sudah tengah ya itu tadi sudah menpin kanan kiri lanjut dan ternyata bolo masih belum bisa kepasang juga ini rodanya ini kalau nyetelin rujinya kurang begini ini terpaksa dibawa ke setel ruci lagi yang tadi main-main lagi dan ini mempeng lagi dan ternyata bola bali lagi-lagi pnp itu mitos pnp teromolnya tapi rodanya harus enggak pas enggak pas ini harus rubah lagi enggak kenceng noh aduh aduh itu dati kibang sedih nombang selanjutnya pasang nih pangkon mesinnya ini kok serat Masulil jidrat lagi kasidra ini pangkon CNC anodice di anodice ulang mantap si sebelumnya tadi roda belakangnya masih dibawa ke tukang setel pelek ya kita nunggu-nunggu sambil kita nanti masang perpilotan sini tangki mungkin dan lain sebagainya yang paling ribet kan bagian depan sini paling susah nanti spakbor juga kita pasang sekalian oke lanjut Hai lanjut brengosin jebris koyok serun deng model leca grafis Pak hahaha hai oke kali ini kita pasang spakbornya ini CB 125 produknya ngancuk pres ngancuk Oke pasang ya lupa ini lubangnya masuk hidup hati-hati barang kembling barang kembling masih bersama Mas Sulil dan kita kedatangan tamu Mas Yopa lah enggak kelihatan apa duduk Pak Mas Yopa bengkel mesin randu belatung weh setelah itu nanti kita pasang bagian depan ini kita pasang semuanya sambil nunggu rodanya tadi di PNP in soalnya enggak pas PNP sepeh enggak pas kita nunggu rodanya nanti seperti apa ujungnya yang jelas tadi gambarannya sudah kelihatannya tinggal PNP aja ini pangkan mesinnya sudah kepasang CNC anodes ini dudukan dan cooler sama stabilizer sudah kepasang roda depan sudah ready tinggal pasang piringannya cakramnya ini pakai PSM enggak yang brand-brand mahal enggak ini sudah cukup ini produk lama dan awet ya ini kita nanti nanti pasang situ dan ada nanti ada bracketnya Oke pasang Mas Uli toh ya mantap glowing 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 hitam temu glowing mah mantap Hai hmm selanjutnya kita pasang T nya di atas Minja RR hai hmm hmm hai hmm selamat menikmati selamat menikmati oke rodanya sudah terpasang selanjutnya kita pasang oil coolernya ini oil cooler apa ini satria satriafu persiap oke 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 masih banyak ini airnya masih banyak bolok oke sedar sudah kepasang lori oke kita lanjut nanti setelah ini tangki setelah tangki kerannya dan jognya tetap stay tune lanjut terus dan terjadi lagi oke 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 makan dulu samaan mati deh hehehe mutak kini ketengi luwe maksimal jadi harus makan kita makan madiang tidak madang modiar hehehe ini berapa persen yang nengarannya ya 70 persen ya Hai nanti dilanjut ini sudah beberapa sudah terpasang semua ini sudah terpasang hampir semua jadi maaf tadi ada sekipannya ya sudah terpasang tromel makroknya sudah tapi belum PNP semua ini masih dalam proses itu tapi ringannya juga ini pusing ini mepet coba dibuang plantasnya nanti kalau enggak usah pakai plantas gimana bisa pandang enggak bisa ya entahlah nanti yang penting madang dulu makan utamakan makan makan dulu problemnya masih banyak dari piringan ini juga ada problem terus ban belakang nanti pengerimanya yang kurang sip apalagi ya dari segi stabilizer kurang presisi tinggal itu doang dan pasang stop lamp selesai Hai itu doang penyakitnya yang lain udah ready masih bersama Habib entang uang terima paus ngapa aja terus hahaha hahaha masuk oke setiap sekian lama sekarang lama jadi pengerjanya perakitan motor ini dua hari ya ya lori ini sudah kelihatan udah kelihatan modelnya seperti ini Mas udah terpasang tinggal pasang mesin dan pengapiannya kita tunggu nanti reviewnya setelah full ada mesinnya dan juga pengapian nyala semua ya ini sepintas saja ini soal merakit dari kemarin hingga hari ini jadi dua hari lor baru jadi saya kira satu hari jadi ternyata nggak jadi dan akhirnya nunggu lagi soalnya kemarin juga mati lampu harusnya pending dan banyak trouble kemarin dari pelak dari dari apa dari depan juga roda-rodanya pokoknya banyak yang trouble tapi Alhamdulillah sekarang sudah jadi semua jadi semua dan yang punya pastinya full smell dong full senyum dong dan ini rencananya nanti dibawa ke acara ngantuk ya lor tanggal 14 14 apa 14 September lor acaranya di Warujaeng nanti siapa tau kalau dulur nanti acara ikut kesana tau CB ini bisa foto dan nanti share di apa Facebook atau gimana lah terserah lah hahaha hihihi hihihi nanti bisa di tag di tag ya seperti ini menurutnya nanti kalau reviewnya selebihnya nanti kita akan jumpa lagi review fullnya oke cukup sekian yang belum subscribe subscribe dulu biar aku tambah semangat oke lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam belar-belar ya i take a cold hard look at the world now hold my hand out got a plan now imma help be the change cause i can now here i stand now take my hand now no pain no gain no shame work hard play hard ok i think i get it now don't want to let them down imma take the ground and speak my mind down loud here i go proud of my notes teach em what i wrote teach em all the hope keep em on the road the road to the dream all i need is a team build your own self esteem You can do anything, prove everything Say what you mean and believe in your dream Find that thing that you love that you really wanna be in Don't give up till you've given absolutely everything, yeah Give me a chance now to prove that you're something In your own head all these thoughts you're confronting We've all been there when you feel like you're nothing Shut that shit down, crush those thoughts and just trust me Don't go let me do what I do